Oke pas satu, lima-lima Ya, omar-omar Allah, Allah, Allah Terima kasih, kalau ini sudah tersuara Insya Allah, doang-doang Tiapak pendelargan Buang-buang, doang-buang Buang-buang, doang-buang Segera, doang-doang Terima kasih Ya, petisi tadi kan Ada beberapa poin yang memang Masuk akal ya Yang perlu dibahas Oleh kementerian terkait Seperti PP36, seperti upah Unimum, seperti migran Yang perlindungan migran itu kan wajar ya Yang harus pemerintah hadir Itu nanti kami bahas Mau tertip? Mau tertip? Kalau mau tertip, duduk karena Kabarnya kabar gembira Alhamdulillah Alhamdulillah Karena kan kita tahu Kenaikan BBM ini kan berdampak terhadap Kenaikan harga bahan-bahan pokok Dan komoditas lainnya Nah, kita contoh Sekarang udah Semua akan sementara Gaji pekerja ini Nggak naik gitu Upah minimum ini nggak naik Selama dua tahun ini Nggak naik upah minimum Oleh karena itulah Kami tadi sampaikan ke Pak Heru Usulan kami bahwa Formula dari PP36 2021 Itu perlu dirubah Sehingga mempertimbangkan Kebutuhan hidup layak Bagi bekerja Sehari-hari Dan dikembalikan lagi ya Pak Ya, pokoknya Dewan pengumpaannya Abis kembali Untuk merumuskan Penetapan Tepah Dengan mempertimbangkan Dua hal Yang pertama Inflasi Kedua PBRB Atau PDB PDB secara nasional Atau PDRB Masing-masing daerah Kenapa? Karena PDRB Masing-masing daerah Memiliki tingkat Kemampuan ekonomi Daerah masing-masing Dan juga tingkat Daya beli masing-masing Tadah-tadah ini Sekurang-kurang Inflasi PBRB Seformula Untuk kenaikan upah Tahun ini Itu harapan Terima kasih ya Saya nerima nambung aja Nanti besok Saya undang Kementerian terkait Penaga kerja Menteri Investasi Mungkin dari Memeko Perekonomian Tiga kementerian Saya undang Oh iya dong Kan beliau Menuruskan ke saya Kalau saya pegang Kan PR-nya di saya Tapi beliau nuntut saya Kami akan kawal lah Kata-kata Pak Heru Tolong Inspirasi kami Untuk ditindaklanjuti Jadi-jadi Demontrasi Demontrasi Ini adalah hak Demokratis Setiap warga Silahkan Boleh Boleh saja Mau demontrasi Tapi yang penting Jangan memaksakan Dendam Atau Yang merusak Yang anarkis Yang tidak boleh Dan pemerintah Terus akan Menjamin Setiap warga negara Untuk menyampaikan Pendapatnya Pendapatnya Tetapi tetap Mengutamakan Ketertiban umum Tetap Mengutamakan Ketertiban umum Saya sudah Memerintahkan Kepada aparat Untuk bersiaga Dan menjaga Dan Melakukan tugasnya Dengan Profesional Ada etikanya Ada sopan santonya Di situ Hati-hati Juga ada Undang-undangnya Yang mengatur itu Hati-hati Kalau aspirasinya Sama Mewakil SPS Kalau sama Mabahing time Tapi kalau mereka Mau saya terima Di teman demo ini Pak Goposiri Artifitasnya Dimana Ada makasanya Saya enggak Beliau Sudah lagi nih Rapat beberapa Berarti bisa Ngasin dengan Pembuatan Sudah ada agenda Rapat Nanti kan membahas Sudah terkait dengan Inflasi dan lain Saya rasa negara Harus hadirin Jadi Kalau sudah Masuk Meratas Itu kan Negara Republik Indonesia ini Tidak hanya Batasan-batasan Batasan itu NKRI Pulau Jauh Batasan wilayah Sekarang kan sudah Lebih maju Batasan-batasan Secara elektronik Juga itu adalah Batasan negara Republik Indonesia Saya yakin Kementerian terkait Lembaga terakhir Akan melakukan Sesuai dengan fungsinya Jauh ini Jauh ini Kalau data yang Dikor Yang dikori Sebenarnya data Selama Apa yang Membengar Sesuai dengan surat Kalau Gini Jadi gini Kalaupun Kalaupun ya Kalaupun itu bisa masuk Itu paling masuk Yang bisa didaftar isi aja Saya yakin gak Karena kan saya yang tahu Kalaupun bisa Bisa merata Sepaling masuk Ke bintu awal Dan bintu awal itu kan banyak Banyak Apa namanya Banyak Pagernya lah Ya Sedang dirapatin Siang dan tadi pagi Terkait dengan Pengamanan saya Ya petisi tadi kan Ada beberapa poin Yang memang Masuk akal ya Yang perlu Dibahas Oleh kemitian terkait Seperti PP36 Seperti Upah Minimum Seperti migran Yang perlindungan migran Itu kan wajar ya Yang harus Pemerintah hadir Itu nanti kami bahas Oh gitu Hasilnya gimana Tadi penyampaiannya tadi Ya kami Saya udah terima Nanti kami bahas Dengan kementerian Tenaga kerja minimal Termasuk Pak Kementerian Ekonomi Kapan itu Pak? Insya Allah besok ya Kita Saya undang Insya Allah secepatnya Saya juga Terbebani kan Mereka memberikan Petisi itu Tentunya kalau saya Tidak teruskan Tidak dibahaskan Terbebani di saya Siapa aja yang hadir Pak? Besok Mungkin Menteri terkait Menteri terkait kerja Menteri investasi Menteri ekonomi Kira-kira itu Gak banyak Gak banyak Akan dilakukan di mana? Saya akan lakukan rapat Di kantor saya Di sana Ya virtual saya undang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati